Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi. Kali ini saya akan menyampaikan kuliah teknis ya. Terkait bagaimana mengolah data hujan. Untuk membuat macam-macam tipe iklim di Indonesia. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kuliah saya sebelumnya ya. Dan tunggu sebentar. Saya juga menyampaikan materi terkait cuaca ekstrim dan mitigasi iklim. Dalam seminar Nasional Perubahan Iklim. Yang berlangsung pada tanggal 19 Mei. Dimana pada saat itu, pada awal Mei atau minggu pertama Mei. Banda Aceh mengalami musibah banjir ya. Nah, dalam presentasi di Seminar Nasional Perubahan Iklim tersebut. Saya ada menampilkan ya. Jadi, saat itu saya mencoba memaparkan secara mendasar terlebih dahulu ya. Mengenai apa itu cuaca dan iklim ya. Jadi, ini telah saya jelaskan dalam video kuliah saya sebelumnya. Bahwa cuaca itu adalah kondisi atmosfer ya. Yang terjadi boleh ya. Boleh terjadi pada saat itu. Atau di masa yang akan datang. Atau beberapa hari ke depan. Biasanya prediksi cuaca itu dikeluarkan hingga 7 hari mendatang. Nah, kondisi langit pada hari ini, hari besok, dan 7 hari mendatang. Itu dinamakan dengan kondisi cuaca. Jika disebut hujan atau suhu dalam 7 hari mendatang. Itu disebut dengan kondisi cuaca pada beberapa hari mendatang ya. Yang diprediksi. Nah, disini saya juga menyebutkan bahwa rata-rata dari kondisi cuaca di sebuah wilayah. Katakanlah di Bandar Aceh. Jika dirata-ratakan hingga 30 tahun. Jadi, ini rata-rata selama kondisi cuaca 30 tahun. Disitu baru kita sebut sebagai iklim. Jadi, iklim ini adalah kondisi rata-rata cuaca yang diamati selama 30 tahun. Jika cuaca saya gambarkan dengan hanya satu awan. Sementara iklim saya gambarkan dengan tiga awan yang mengandung hujan. Artinya 30 tahun. Nah, kenapa 30 tahun? Karena Indonesia ini memiliki variabilitas iklim. Yang ditimbulkan oleh siklus iklim seperti El Nino, Laniya, Indian Ocean Dipole, dan Samudera Hindia. Yang berlangsung selama 2 hingga 5 tahun. Seperti El Nino contohnya ya. 2 hingga 5 tahun. Nah, jika terjadi perubahan iklim, frekuensi terjadinya El Nino dan terjadinya Laniya akan semakin sering. Jika dalam kondisi normal, siklus anomali iklim tersebut berlangsung selama 2 hingga 5, bahkan 7 tahun. Dengan telah terjadi perubahan iklim, maka siklus anomali iklim seperti El Nino, Laniya dapat terjadi lebih sering. Dan frekuensi terjadinya menjadi sering. Kalau tadinya 2 hingga 5 tahun atau 2 hingga 7 tahun, boleh jadi akan terjadi selama 2 hingga 4 atau 2 hingga 3 tahun. Mungkin suatu saat di masa yang akan datang akan terjadi setiap tahun. Nah, inilah mengapa siklus iklim seperti El Nino, Laniya, Indian Ocean Dipo, itu direduksi. Sehingga untuk mengamati kondisi klimatologis di sebuah wilayah, kita membutuhkan data iklim, baik itu curah hujan, suhu kelembaban, angin selama 30 tahun. Dan itu dinamakan kondisi normal. Nah, jika terjadi hujan ekstrim atau kekeringan, kembali lagi kita perhatikan kondisi normal iklim di sebuah wilayah tersebut. Apakah itu curah hujan atau suhu atau angin. BMKG menetapkan jika curah hujan itu di atas 115 persen, nah itu sudah dikategorikan sebagai hujan di atas normal. Sementara jika curah hujannya di bawah 85 persen dari kondisi iklim normal yang di amati selama 30 tahun, itu disebut bawah normal. Berarti kondisi iklim tersebut sedang berada di bawah normal. Kalau 115 persen di atas normal, 85 persen di bawah normal. Di antara 85 persen hingga 115 persen disebut dengan kondisi iklim normal yang diamati selama 30 tahun. Jadi, iklim adalah rerata dari cuaca di sebuah wilayah. Untuk apa pengetahuan iklim tersebut? Kita menggunakan informasi iklim untuk membuka lahan-lahan pertanian, lahan-lahan perkebunan. Sehingga ada bidang yang namanya agro-klimatologi. Jadi, zonasi iklim untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Demikian juga pengairan. Katakanlah kita ingin membuat waduk, kita ingin membuat bendungan. Tentu kita membutuhkan informasi curah hujan dalam hal ini. Berapa kondisi normal hujan yang turun di sebuah wilayah. Dan disesuaikan dengan infrastruktur air yang akan dibangun. Dalam hal ini, apakah itu bendungan, apakah itu embung, apakah itu waduk. Jadi, membutuhkan informasi hujan yang akan turun di sebuah wilayah. Dalam hal ini, kondisi normalnya, kondisi klimatologisnya yang diamati selama 30 tahun. Nah, jadi seberapa banyak volume air yang akan turun di sebuah wilayah, itu berguna untuk membangun infrastruktur air. Katakanlah seperti saat ini, sedangkan terjadi laninya. Di mana kita akan memperoleh curah hujan yang berlebih. Bahkan diprediksikan akan mengalami peningkatan curah hujan selama 40% dari keadaan normalnya. Berarti banyak sekali air yang akan turun di wilayah tersebut. Katakanlah di Jawa yang memiliki pengaruh Enso atau El Nino dan Lanina yang kuat. Kemudian di wilayah timur Indonesia yang juga memiliki pengaruh signifikan terhadap El Nino dan Laninya. Nah, pada saat sedang terjadi Laninya, di mana kita akan memperoleh air. Melalui curah hujan yang banyak, kita akan memperoleh volume air yang banyak dalam kondisi laninya. Nah, dan informasi tersebut dapat kita gunakan untuk menambah. Apakah itu kapasitas wadu, apakah embung yang dapat digunakan untuk menampung hujan dengan jumlah besar. Inilah mengapa informasi iklim menjadi penting untuk kegiatan pengairan. Termasuk juga dalam hal ini dalam pembangunan irigasi. Itu juga membutuhkan informasi terkait dengan banyaknya air yang akan turun di sebuah wilayah melalui hujan. Jadi informasi hujan itu sangat bermanfaat untuk kegiatan pertanian, perkebunan. Kemudian juga untuk infrastruktur air. Dalam hal ini, pembangunan embung, waduk yang digunakan untuk mengairi lahan-lahan pertanian, lahan sawah melalui irigasi. Nah, karena iklim jika curah hujannya berlebih atau curah hujannya terlalu sedikit sehingga mengalami kekeringan. Dan intensitas atau frekuensi terjadinya semakin sering. Dan itu menimbulkan bencana. Apakah ketika curah hujannya berlebih seperti kondisi lainnya sekarang. Dan dibarengi dengan tutupan lahan atau tutupan hutan yang semakin berkurang. Yang dapat digunakan untuk menampung air hujannya. Untuk mengikat air hujan sebelum dialirkan ke permukaan tanah. Apakah ke lapisan yang lebih dalam. Nah, tanpa vegetasi hutan atau tanpa pepohonan di wilayah kota atau di sebuah wilayah. Itu akan menimbulkan banjir. Jadi, dampak dari curah hujan berlebih. Itu jika tidak diantisipasi di permukaan. Dengan menjaga hutan. Dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan dalam hal ini sampah. Curah hujan yang berlebih akan menimbulkan musbah banjir. Dan jika hutannya gundul, itu akan menimbulkan musibah longsor. Kemudian banjir bandang. Jika terjadi pembalakan liar di hutan. Pepohonan atau pohon-pohon di hutan yang berguna untuk menyimpan atau mengikat air. Itu akan menimbulkan banjir bandang. Demikian juga jika curah hujannya terlalu sedikit, akan menimbulkan musibah kekeringan. Inilah mengapa sekarang informasi iklim digunakan sebagai peringatan dini. Dan ini merupakan hal yang baru sebenarnya. Karena apa? Karena iklim yang telah berubah terutama oleh faktor antropogenik. Yaitu akibat tindakan manusia dalam mengubah alam. Dalam alifusilahan besar-besaran. Jadi iklim di sini seperti album. Jadi ketika kita memperoleh informasi curah hujan selama 30 tahun. Ini sebagaimana album. Dia berisi informasi terkait kondisi klimatologis dari hujan atau suhu atau angin. Jadi ketika kita membutuhkan informasi seberapa banyak kolom air yang akan turun di sebuah wilayah melalui hujan. Yang akan digunakan untuk membuka lahan-lahan pertanian atau perkebunan. Kebunan kopi katakanlah. Atau lahan-lahan sawah. Atau digunakan untuk konservasi air. Melalui pembangunan infrastruktur air. Itu album ini kita buka. Album yang berisi informasi klimatologis curah hujan, suhu, dan kelembaban. Serta boleh jadi kecepatan dan arah angin di sebuah wilayah. Nah, pada kuliah sebelumnya saya juga menampilkan bahwa Indonesia ini memiliki tiga tipe iklim utama. Ada iklim semi-monsonal atau ekwatorial untuk wilayah Sumatera. Kemudian tipe iklim muson atau monsoon atau musim. Di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, hingga NTT, Musa Tenggara. Kemudian di wilayah Selatan Sulawesi. Nah, itu juga memiliki tipe iklim puson. Sementara Indonesia juga memiliki tipe iklim lokal, yaitu di Kepulauan Maluku. Di mana mereka terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. dan memiliki topografi yang tinggi. Jadi, itu akan menimbulkan hujan-hujan lokal yang disebut dengan tipe iklim lokal. Jadi, ingat ya, kita punya tiga tipe iklim, yaitu ekwatorial, muson, dan tipe lokal. Jika tipe ekwatorial, itu kita tandai dengan dua puncak musim hujan yang terjadi pada bulan April atau Mei, dan sekali lagi pada November atau Desember. Kalau kita perhatikan, di wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, itu memiliki tipe iklim ekwatorial dengan dua puncak musim hujan. Bisa kita tandai dengan, katakanlah huruf M. Jadi, huruf M itu memiliki dua puncak. Dan di sini juga kita kaitkan dengan tipe iklim ekwatorial, puncak tersebut adalah puncak musim hujan. Di Jawa, itu mereka memiliki tipe iklim muson. Jadi, tipe iklim muson di sini dengan satu puncak musim hujan saja yang berlangsung dari Desember hingga Februari. Dan musim kering itu berlangsung atau puncaknya pada bulan Agustus. NTT Nusa Tenggara Timur memiliki tipe iklim muson dengan musim keringnya yang panjang dan sangat kering sekali. Bahkan pada bulan-bulan tertentu itu tidak turun hujan. Jadi, ingat di sini, hujan terjadi jika dalam dua dasarian nilainya itu sudah berapa? 100 milimeter ya, dalam 20 hari. Sementara jika nilainya kurang dari 50 milimeter, itu sudah masuk musim kering. Kita perhatikan di sini. Untuk tipe iklim lokal, mereka kondisinya basah itu pada musim yang seharusnya adalah musim kemarau di wilayah Jawa dan juga wilayah Sumatera, yaitu pada bulan Juli. Kita perhatikan di sini pada bulan Juli, itu curah hujannya tinggi. Kemudian pada bulan November, Desember, hingga Juni itu juga masih tinggi. Nah, ini. Nah, itu ya. Dan dalam kuliah ini saya mencoba bagaimana kita mengolah data curah hujan sehingga dapat menampilkan tipe-tipe iklim di beberapa wilayah di Indonesia yang mewakili tipe iklim ekwatorial, tipe iklim muson, dan tipe iklim basah. Nah, untuk tipe iklim ekwatorial, kita bisa perhatikan di sini musim hujan dan musim kemaraunya tidak jelas. Artinya di sini juga ketika musim kemarau, itu hujan masih tetap turun dan curah hujannya masih di atas 50 milimeter. Nah, bagaimana kita dapat mengolah data curah hujan sehingga kita mengetahui tipe-tipe iklim di masing-masing wilayah yang akan kita gunakan sebagai kondisi normal atau album klimatologis dari curah hujan yang akan bermanfaat untuk pengembangan pertanian atau pengembangan lahan perkebunan untuk pembangunan waduk yang akan digunakan untuk kegiatan pengairan. Nah, ini ya. Jika curah hujan tinggi, surkus air ya. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Karena di Indonesia, ya, sebenarnya kita memiliki curah hujan yang sangat tinggi sekali. Kalau kita perhatikan di sini sampai 5.000 milimeter. Tapi, kita sering mendengar musibah banjir dan musibah kering. Kenapa terjadi demikian? Apakah ini terkait dengan manajemen di negara ini yang masih belum bagus? Terus, ya, ketika surplus air, kita justru mengalami musibah kebanjiran. Ketika defisit air, kita justru kekurangan. Sementara curah hujan tahunan itu mencapai 5.000 milimeter. Kemana air-air ini mengalir, ya. Nah, inilah yang perlu kita jaga, ya. Yang perlu kita konservasi agar air, ya, pada musim kering itu tetap ada. Dan juga, jika tersedia air, kita masih mungkin untuk melakukan kegiatan pertanian, ya. Penanaman padi, ya. Dengan memanfaatkan air yang mengalir melalui dirigasi teknis. Nah, untuk memperoleh informasi curah hujan, kita dapat memanfaatkan halaman web dari KNMI, ya. Jadi, di sini kita gunakan, ya, web page dari KNMI, ya. Climate Explorer. Kita akan memanfaatkan web page, ya, dari KNMI, Climate Explorer. Jadi, ini adalah BMKG-nya Belanda, ya. Yang menyediakan portal Climate Explorer. Yang merupakan digunakan untuk, ya, dalam hal ini kita mencoba mengelola data curah hujan. Dan data curah hujan, ya, dapat kita peroleh melalui halaman web yang disediakan oleh BMKG-nya Belanda lewat Climate Explorer, ya. Nah, di mana alamat web tersebut? Kita googling saja, ya. KNMI Climate Explorer di Google, ya. Climate Explorer, nah ini. Kemudian, kita klik, ya. Jadi, kita peroleh, ya, alamatnya di situs berikut. KNMI Climate Explorer, ya. Nah, di sini, ya. HTTPS.2.climatex.knmi.nl, ya. Dari Belanda, ya. Stat.gi. Kita masuk ke halaman web ini, ya. Klik. Dan, ini, ya, tampilan halaman muka dari web Climate Explorer. Kemudian, jika kita ingin melakukan pengolahan data, dalam hal ini curah hujan, ya. Kita dapat menggunakan... Sebentar, ini saya terjemah terlebih dahulu ke dalam bahasa Inggris, ya. Karena saya familiar dengan halaman web yang berbahasa Inggris milik mereka, ya. Justru kalau bahasa Indonesia, saya jadi bingung. Kemudian, kita pilih, ya. Di sini juga disediakan data observasi bulanan, ya. Untuk data curah hujan, Klik di monthly reanalisis field, ya. Monthly reanalisis field, kemudian pilih say more. Oh, maaf. Tadi, yang saya pilih adalah data reanalisis, ya. Nah, kita ingin menggunakan data observasi, ya. Bukan data reanalisis. Kalau data reanalisis adalah kombinasi dari observasi dan pengamatan satelit, ya. Lewat teknik remote sensing. Dalam hal ini, saya ingin menggunakan monthly observations. Kita klik di monthly observations. Jadi, di sini climate explorer, kemudian... monthly observations. monthly observations. Klik di monthly observations. Nah, kemudian... kita cari data surah hujan, ya. Atau precipitation. Precipitation, ya. Ya, ini precipitation, ya. Jadi, setelah klik di monthly observation, kemudian... pilih... precipitation, ya. Nah, di sini disediakan macam-macam data precipitasi atau curah hujan, ya. Kalau di wilayah tropis, turun dalam bentuk hujan, ya. Kalau di lintang menengah dan lintang tinggi, itu turun dalam wujud... Boleh jadi, jika musim dingin, turun dalam wujud salju, ya. Itu juga disebut dengan precipitasi, ya. Nah, di sini saya menggunakan data C-Morph, ya. C-Morph. Jadi, C-Morph ini juga sebenarnya, ya, kombinasi dari teknik remote sensing yang diperoleh dari satelit dengan data observasi, ya. Jadi, setelah pilih precipitasi, kemudian... pilih C-Morph, ya. Precipitasi C-Morph. Nah, ini, ya. Ini, ya. 1998 hingga sekarang. Data C-Morph 0,25 derja untuk precipitasi. Nah, ini, ya. Jadi, precipitasinya itu adalah data C-Morph. Nah, ini, ya. Di pelan-pelan saja kita... Apa itu C-Morph, ya. Jadi, C-Morph ini kombinasi dari pengamatan satelit melalui teknik remote sensing atau pengindahan jauh dikombinasikan dengan data observasi, ya. Data observasi, kalau di Indonesia itu data yang dikumpulkan oleh BMKG, ya. Nah, resolusinya itu adalah 0,25 derjat. Resolusi spasialnya, ya. 0,25 derjat, ya. Untuk satu grid. Jika kita konversi menjadi kilometer, kita kalikan dengan 111. Coba kita kalikan, ya. 111 dikali dengan 0,25. Maaf. 111 dikali dengan 0,25. Maaf, maaf. 0, ya. 111 dikali dengan 0,25, ya. 27,75 kilometer, ya. Jika kita konversikan ke dalam satuan kilometer, ya. Jadi, resolusi spasial 0,25 derjat, jika kita konversi menjadi kilometer, kita kalikan dengan 111 kilometer. Karena satu derjat itu memiliki panjang 111 kilometer, ya. Dan ini kita konversi menjadi kilometer. Sehingga kita kalikan dengan 111 kilometer, ya. dikali dengan 0,25 derjat. Sehingga kita peroleh nilai 27,75 kilometer. Ya, itu satu grip. Nah, jadi lumayan halus, ya. Data curah hujan yang ingin kita olah agar kita memiliki album klimatologis untuk pengamatan curah hujan di sebuah wilayah, ya. Yang digunakan untuk pengembangan zona agro-klimatologi atau zona pertanian berbasis iklim atau juga untuk pembangunan sarana pengairan seperti waduk, ya. Itu juga membutuhkan informasi curah hujan, ya. Berapa banyak volume air yang akan turun di sebuah wilayah, itu dilihat dari kondisi klimatologisnya atau kondisi normal yang diamati selama kurang lebih 30 tahun. Nah, kalau kita perhatikan data yang tersedia ini dari tahun 1998 hingga sekarang, tahun 2020 berarti kurang lebih sekitar 22 tahun, ya. Nah, apakah dapat digunakan jika rentangnya lumayan panjang, ya, 22 tahun, itu sudah boleh digunakan untuk mengamati kondisi klimatologis dalam hal curah hujan di sebuah wilayah, ya. Ini datanya sudah lumayan panjang, ya, 2020 sudah tersedia, kurang lebih sekitar 20 tahun, dan ini sudah boleh digunakan untuk mengamati kondisi klimatologis curah hujan di sebuah wilayah, ya. Kembali lagi kita ke Climate Explorer ini, ya. Kemudian kita klik, ya, di data Seamorph ini, ya. Data Seamorph ini, kita klik, yang tersedia dari tahun 1998 hingga sekarang dengan resolusi 0,25 derja. Artinya, resolusi spasialnya itu satu grid, ya, sebesar 27,75 kilometer, ya. Baik panjang maupun lebarnya. Jadi, lumayan rapat, ya. Data curah hujan yang ingin kita peroleh. Nah, di sini ada informasi terkait dengan latitude dan longitude, ya. Lintang dan gujur. Dan ini harus kita isi terlebih dahulu, ya. Jadi, informasi latitude, ya. Latitude, ya. Ini lintang. Kemudian longitude, ya. Gujur, ini kita isi terlebih dahulu, ya. Informasi terkait posisi geografis di sebuah wilayah, ya. Dari lintang dan juga gujurnya. Nah, ini harus kita isi terlebih dahulu, ya. Bagaimana caranya? Katakanlah seperti di Banda Aceh, ya. Kita googling aja lagi, ya. Googling di Google. Tersearching di Google Banda Aceh, katakanlah. Nah, kita masuk ke laman Wikipedia, ya. Ada Wikipedia mengenai kota Banda Aceh. Di sini biasanya disediakan informasi koordinat geografis. Nih, di bahagian kanan ada disediakan informasi terkait dengan posisi geografis wilayah tersebut. Katakanlah Banda Aceh berada pada koordinat 5,55 derjat lintang utara dan 95,31 derjat bujur timur. Nah, ini. Nah, ini. Informasi ini kita gunakan jika kita ingin memperoleh data curah hujan di sebuah wilayah dalam hal ini katakanlah di Banda Aceh, ya. Ini kita gunakan, ya. Jadi, ini terlebih dahulu kita konversi, ya. 5,55 derjat ini, ya. Oh, maaf. Ini sudah bisa langsung digunakan, ya. Karena sudah dalam format 5,5 derjat, ya. Dintang utara dan 95,3175 derjat bujur timur. Jika masih dalam katakanlah seperti 5 derjat menit atau detik itu kita harus konversi terlebih dahulu dengan membaginya dengan 60, ya. Tapi ini sudah bisa langsung kita gunakan. Jadi, kita punya informasi lintang dan bujur, ya. 5,5 dan 95,3, ya. Jadi, kita masukkan alaman web climate explorer di sini 5,5 tadi, ya. Nah, ini harus memiliki batas, ya. Jadi, lintang utara bahagian utara dan lintang utara bahagian maaf, lintang utara bahagian selatan dan lintang utara bahagian utara. Demikian juga dengan bujur, ya. ada bujur bahagian timur, ada juga bahagian barat. Nah, jika nilainya positif, ya, keduanya menjadi lintang utara. Sementara kalau nilainya negatif, ya, menjadi lintang selatan. Demikian juga dengan bujur, ya. Jika nilainya negatif, dia menunjukkan bujur barat. Sementara kalau nilainya positif, menunjukkan bujur timur, ya. Nah, kita masukkan saja di sini 4, katakalah, ya, hingga 4,5 hingga 5,5 ini batas lintang utaranya, ya. Berada di antara 4,5 derjat lintang utara hingga 5,5 derjat lintang utara. Sementara bujurnya tadi, coba kita perhatikan di web atau informasi Wikipedia kota kota Bandar Aceh, ya. Untuk bujurnya 95,3. Jadi, kita ketik saja 94,5, ya. Berada di antara 94,5 dan 95,5 bujur timur, ya. Nah, ini posisi geografis kota Bandar Aceh, ya. Tidak bisa hanya satu titik, tapi kita buat batasannya, ya. Lintang utaranya bermula dari lintang berapa, hingga berakhir pada lintang utara berapa pula, ya. Demikian juga dengan bujurnya, ya. Berawal pada sebuah posisi, katakalah, 94,5 derjat lintang timur dan berakhir pada 95,5 derjat bujur timur. Jadi, kita ambil satu gerjat, satu gerjat, ya. Kemudian untuk informasi lainnya, ya, tetap saja seperti default-nya, ya. Seperti yang sudah ditampilkan di halaman web Climate Explorer. Nah, untuk unit-nya kita convert menjadi milimeter per hari, ya. Nah, unit-nya itu milimeter per hari. Jadi, curah hujan harian dalam hal ini, ya. Namun, yang kita peroleh ini adalah maaf, apakah ini data harian atau bulanan. Ini data bulanan, ya. Data bulanan yang diperoleh dari hujan harian, ya. Nah, coba kita klik di Make Time Series. Nah, ini, ya. informasi curah hujan bulanan, ya. Curah hujan bulanan di Kota Banda Aceh, ya. Pada koordinat geografis 94,5 hingga 95,5 derjat di Jutimur. Dan 4,5 hingga 5,5 derjat Lintang Utara. Ini adalah curah hujan bulanannya, ya. Di curah hujan setiap bulan. Dari tahun 1998 hingga sekarang, tahun 2020 selama kurang lebih 22 tahun, ya. Dan kondisi klimatologisnya, ya, itu dapat kita perhatikan pada gambar di bawahnya, ya. Kalau ini time series data curah hujan bulanan, ya. dari tahun 1998 hingga 2020, ya. Jadi, kalau kita perhatikan sini, ada waktu-waktu tertentu di mana Banda Aceh mengalami curah hujan yang tinggi, ya. Puncap-uncap ini menandakan Banda Aceh menerima penumah air yang besar dari hujan, ya. Dan gambar di bawahnya ini adalah kondisi klimatologis sebagaimana saya tujukan pada kuliah. Kuliah kita sebelumnya, ya. Nah, ini ini di wilayah Jambi, ya. Sementara kalau di Banda Aceh kita akan mendapatkan dua puncak musim hujan juga, ya. Bagaimana di Jambi, ya. Karena Banda Aceh berada pada tipe iklim atau zona iklim ekwatorial atau semimonsional, ya. Atau semimuson. Dengan dua puncak musim hujan. Dan musim hujan dan musim kemarau itu tidak terlihat tegas. Artinya pada musim kemarau juga masih turun hujan. Dan nilainya itu kalau kita perhatikan di sini masih di atas 50 mm, ya. Kembali lagi kita ke halaman web Climate Explorer. Nah, dari sini kita bisa perhatikan juga di Banda Aceh karena memiliki tipe iklim ekwatorial atau semimonsional atau semimuson, ya. Dia memiliki dua puncak musim hujan, ya. Musim hujan pertama berlangsung dari April hingga May, ya. Ini puncak musim hujan pertama, ya. Kalau kita perhatikan di sini berapa jumlah curah hujan diterima dalam bulan tersebut, ya. itu nilainya 7 mm per hari, ya. Nah, ini satuannya mm per hari. 7 mm per hari. Untuk mengetahui seberapa banyak air yang turun dari hujan, ya. Itu kita kalikan dengan luas wilayah. Dalam hal ini luas wilayah kota Banda Aceh. Informasinya juga kita peroleh, ya dapat kita peroleh di Wikipedia kota Banda Aceh. Jadi, kita bisa lihat di sini ada informasi luas wilayah kota Banda Aceh, ya. Sebesar 61,36 km persegi. Nah, ini informasi luas wilayah kota Banda Aceh. Dan informasi luas wilayah, ya, kita kalikan dengan jumlah curah hujan yang turun di Banda Aceh dalam satuan milimeter. Nah, ini kita konversi terlebih dahulu, ya. Satuannya menjadi meter persegi untuk luas wilayah kota Banda Aceh, ya. Jadi, jika disebutkan, ya, Banda Aceh pada April, Mei akan menerima curah hujan sebanyak 7 milimeter per hari. Ini kita kalikan terlebih dahulu sehingga kita peroleh satuannya milimeter per bulan, ya. 7 x 30. Berarti sekitar 200 milimeter per bulan, ya. Itu dikali dengan luas wilayah kota Banda Aceh dalam satuan meter persegi, ya. Untuk mengetahui seberapa banyak volume air yang turun di kota Banda Aceh. Nah, untuk puncak musim hujan kedua akan berlangsung pada bulan November nanti, ya. Sebelumnya, pada Oktober, kita juga menerima curah hujan yang tinggi, ya. Itu nilainya, ya, kurang lebih 7, ya. Bahkan di bulan November ini 8, ya. 8 x 30, 240 milimeter per bulan. Ya, itu kita kalikan dengan luas wilayah kota Banda Aceh untuk melihat seberapa banyak volume air yang turun di kota Banda Aceh. Jika, ya, air hujan tersebut tidak mengalir, tidak menyerap ke dalam tanah. Jadi, dia dalam kondisi yang tergenar, gitu, ya. Nah, ini. Nah, ini informasi terkait kondisi klimatologi secara hujan di Banda Aceh. Dan ini menjadi album iklim hujan, ya, untuk kota Banda Aceh. Jadi, jika nanti ada pembangunan ruang terbuka hijau, atau pengembangan ruang atau daerah resapan air atau ingin menanam pohon, ya, atau ingin membuka lahan-lahan perkebunan di kota Banda Aceh, ya, kita dapat menggunakan informasi kondisi klimatologis hujan selama 30 tahun, atau dalam hal ini dengan menggunakan atas simob, itu 22 tahun, untuk mengamati kondisi normal atau kondisi klimatologis dari curah hujan. Nah, ini yang kita peroleh. Jadi, kita gunakan garis yang berwarna merah, ya, sementara garis berwarna hijau, ini adalah performa statistik, ya. Jadi, di sini ada persentil, jadi ini informasi-informasi statistik, karena terkait dengan kondisi iklim. kalau kondisi iklim, ini kan rata-rata dari kondisi cuaca. Jadi, kita bermain dengan parameter-parameter statistik dalam hal ini, apakah ini valid, ya, kita gunakan persentil, ya. Jadi, yang bawah bernilai 2,5%, ya, kemudian ini bernilai 17%, kemudian di atas garis merah, itu memiliki persentil 83%, kemudian garis sejauh yang di atasnya memiliki persentil 97,5%. Ini adalah statistiknya, ya. Dari pengamatan klimatologis curaf hujan di kota Banda Aceh selama 22 tahun, dari tahun 1998, ya. Nah, data ini dapat kita validasi dengan data observasi, nanti, ya. Jadi, jika kita memperoleh data observasi, yang kita dapat dari BMKG, ya, ini kita validasi, dan nilainya, ya, boleh jadi sama, seperti data CMORF. Artinya, ya, jika kita memperoleh validasi yang cocok antara data observasi dengan data CMORF, ya, yang diperoleh melalui kombinasi teknik remote sensing dan observasi itu sendiri, ya, berarti, ya, ke depannya kita dapat menggunakan data CMORF ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan keragaman curaf hujan di kota Banda Aceh, ya, karena datanya terus dikumpulkan. Dan, kalau tidak salah saya, juga diperoleh dalam harian, ya, data curaf hujan harian, tidak hanya data curaf hujan bulanan. Sementara data curaf hujan bulanan, kita perlu untuk mengamati kondisi klimatologis dari curaf hujan di kota Banda Aceh. Nah, ini, ya. Dan, di bawahnya ini adalah curaf hujan anomali, ya, curaf hujan anomali, ya, yang digunakan untuk melihat, ya, seberapa jauh terjadi perubahan dari kondisi curaf hujan di kota Banda Aceh, ya. Jadi, kalau dia nilainya negatif, itu menandakan musim kering, ya. Sementara kalau nilainya positif, itu kondisi basah, ya. Dengan puncak-puncak, ini menandakan kondisi hujan yang di atas normal, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ya. jika rentangnya, itu di atas 115% dari kondisi curaf hujan normal, itu menandakan curaf hujannya adalah di atas normal. Sementara kalau di bawah, ya, 85% dari kondisi normal, itu sifat hujannya adalah di bawah normal. Dan ini kita mengalami defisit air, ya. Sementara jika curaf hujannya normal atau di atas normal, ya, kita mengalami surplus air, ya. Dan jika surplus air, itu justru identik dengan banjir. Sejatinya banyak air adalah berkah, ya, manfaat, ya. Dan ini harus kita sejatinya harus kita manfaatkan surplus-sulfus air yang kita peroleh terutama pada kuncak musim hujan, ya. Yang turun dua kali pada April, Mei, dan juga pada Oktober, November, ya. Dan sebisa mungkin air tersebut kita tampung, ya. Untuk kita gunakan ketika musim kemarau tiba, ya, atau sifat hujannya di bawah normal. Itulah kenapa disebut, ya, hujan membawa berkah. Namun yang terjadi sekarang hujan malah menimbulkan banjir. Nah, ini terkait dengan mismanagement, ya, atau salah pengelolaan di wilayah kita. nah, ya. Nah, itu. Jadi, kita perhatikan lagi, ya. Kalau tipe iklim ekwatorial, itu antara hujan dengan kemarau, ya. Musim hujan dan musim kemarau tidak jelas. Artinya, pada musim kemarau juga terjadi hujan. Kalau kita perhatikan, disini, lilainya di atas 5 mm per hari. 5 x 30, ya, 150. Artinya, di atas 50 mm per bulan. Dan, kalau kita perhatikan disini, ya, kondisinya malah, ya, basah, ya. Jadi, musim kemarau, itu yang kita peroleh, ya, secara klimatologis, kita dapat mengetahui bahwa kondisinya juga masih basah. Ini artinya, ya, antara musim hujan dengan musim kemarau, itu tidak jelas. Musim kemarau, kita masih ada air. Ya, inilah mengapa disebut tipe iklim ekwatorial. Nah, apa yang menyebabkan musim kemarau kita masih memiliki air yang turun lewat hujan atau masih turun hujan pada musim kemarau? Ingat, ya, wilayah Aceh itu dikelilingi oleh laut, ya, dan ketika ada pergerakan matahari, ya, merintas di atas Provinsi Aceh, sebagaimana kuliah kita sebelumnya, ya, daerah konvergensi antar tropis itu mengakibatkan tingginya penguapan, ya, tingginya kondisi awan, perawanan di atas Provinsi Aceh, dan itu membentuk awan-awan konvektif dan hujan turun di daratan Aceh, ya, pada musim kering. Sementara pada musim hujan bulan November itu terkait dengan muson atau musim, ya, dimana di belahan bumi utara itu musim dingin dan uap air dingin itu ya, bergerak ke selatan melewati Provinsi Aceh dan di daerah tropis menjadi jenuh. Kemudian hujan turun tidak hanya di Aceh, ya, namun juga di hampir seluruh wilayah Indonesia. dan karena Aceh berada di utara, di barat, kemudian juga di bahagian utara Indonesia, ya, Aceh, ya, menjadi wilayah pertama yang masuk musim hujan, ya, kemudian diikuti dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, katakanlah di wilayah Sumatera bagian Selatan, Lampung, itu adalah pada bulan-bulan Desember, Januari, ya, puncaknya di Januari, ya, seperti yang hujan yang terjadi di Pulau Jawa, ya, kemudian juga hingga ke Februari. Nah, ini, ya, jadi jika kita ingin memperoleh, ya, informasi kondisi krimatologis curah hujan, ya, atau curah hujan bulanan di sebuah wilayah, kita gunakan saja, ini, ya, halaman web dari KNMI, kemudian kita masukkan, ya, informasi terkait dengan koordinat geografis lintang dan bujur, ya, kemudian make time series, ya, make time series, dan kita akan memperoleh, ya, informasi klimatologis yang pertama itu gambar yang pertama kita informa, kita peroleh informasi terkait curah hujan bulanan, dan gambar yang kedua, itu kita peroleh informasi terkait dengan kondisi klimatologis, ya, curah hujan di wilayah tersebut, apakah dia berada dalam zona iklim ekwatorial dengan dua puncak musim hujan, ya, di mana antara musim hujan dengan musim kemarau itu tidak jelas, ya, dan musim kemarau kita masih mendapati kondisi basah. Sementara jika kita menuju ke wilayah Jawa, katakanlah, kita masukkan saja informasi lintang dan bujur suatu wilayah di Jawa, katakanlah Bandung atau di Semarang, Jogja, ya, jadi kita masukkan saja koordinat geografisnya, kemudian kita pilih make time series, ya, dan kita akan memperoleh informasi curah hujan bulanan di wilayah tersebut, apakah Bandung, Semarang, atau Jogja, ya, dan kita juga memperoleh, ya, informasi kondisi klimatologis curah hujan di wilayah tersebut, ya, jadi informasi koordinat geografisnya dapat kita googling saja, ya, kita searching, katakanlah, Semarang, ya, dan ada Wikipedia kota Semarang, di Wikipedia ini disediakan koordinat geografis, ya, dalam hal ini, ya, nah ini seperti saya sebutkan sebelumnya, 6 derjat, 58 menit, 0 detik lintang selatan, ya, 110 derjat, 25 menit, 0 detik Jujur Timur, nah ini harus kita konversi terlebih dahulu, ya, coba kita coba, ya, jadi 58 menit ini kita bagi dengan 60, ya, 58 dibagi dengan 60, 0,966, artinya, ya, hampir 7, ya, derjat lintang selatan, sementara 25 jika kita bagi dengan 60, 0,416, ya, berarti 110, 416, nah, kita coba, ya, kita input nilai-nilai koordinat geografisnya, tadi kan 7, berarti kita ambil saja 6,5 dan 7,5, ya, karena berada di lintang selatan, kita tambahkan nilai minus, ya, 7,5 hingga minus 6,5, ya, lintang selatan, karena ditambahkan dengan minus di depan angka, ya, nah, sementara bujurnya tetap bujur timur, ya, berada pada jur timur 110, ya, tadi jika kita konversi 416, berarti 110, 416, ya, disini kita ketik saja 110, atau 109, ya, 109, kemudian 110, 110,4, ya, atau disini 109,4, ya, jadi 1 derjat, 1 derjat kita ambil untuk lintang selatan dan bujur timurnya, ya, jadi lintang selatannya minus 7,5, ya, di bagian selatan, hingga minus 6,5, ya, di bagian utara, namun dia berada dalam lintang selatan, bujurnya 109,4 hingga 110,4 bujur timur, ya, kemudian kita ubah menjadi milimeter per hari, kemudian make time series, nah, ini ya, kita peroleh curah hujan bulanan di kota Semarang dari tahun 1998 hingga sekarang 2020, dan ini gambar yang kedua, kita peroleh informasi kondisi klimatologis curah hujan di kota Semarang, kalau kita perhatikan Semarang itu berada pada zona iklim muson, ya, muson atau monsoon, ya, dengan satu puncak musim hujan dan musim kemarau yang tegas, ya, artinya cukup kering, ya, di bawah 50 mm, ya, dan jika kita perhatikan, ya, ini membentuk huruf V, ya, V, ya, untuk huruf P. Sementara kalau di tipe iklim ekwatorial menyerupai huruf M, ya, huruf M, ya, dengan dua puncak yang kita tandai sebagai puncak musim hujan. Sementara pada tipe iklim muson, ya, itu menyerupai atau mirip huruf V, ya, huruf V dengan satu puncak musim hujan dengan musim kemarau yang tegas, artinya menang betul-betul kering, nilainya itu di bawah 50 mm. Nah, ini untuk kondisi di Jawa. Semarang juga demikian kalau kita perhatikan, ya. Nah, ini kita memperoleh informasi kondisi klimatologis huruf M, ya, dengan satu puncak musim hujan dan puncaknya itu berada pada bulan Januari-Februari, ya, di mana huruf M, ya, itu hampir 12 mm per hari, ya. 12 dikali dengan 30, berarti berapa? 360, ya, mm per bulan dan itu dikalikan dengan luas wilayah kota Semarang untuk melihat seberapa banyak volume air hujan yang turun di kota Semarang. Informasi luas wilayah dapat kita peroleh juga di laman Wikipedia kota Semarang, ya. Nah, di sini juga disediakan berapa luas wilayah kota Semarang, ya. Nah, di sini disebutkan 373,70 km persegi. Ini kita konversi terlebih dahulu ke meter persegi, ya. 373,70 km persegi, ya, luas wilayah kota Semarang. Kemudian kita kalikan dengan jumlah curah hujan, ya, pada puncak musim hujan. Ya, di bulan Januari dan Februari yang hampir mencapai 360 mm per bulan. Dan itulah volume air yang akan turun pada puncak musim hujan yang akan berlangsung pada Januari-Februari di kota Semarang, ya. Sementara kondisi klimatologis ini, ya, juga menunjukkan puncak musim kering, ya, yang terjadi pada bulan Agustus dengan jurah hujannya yang sangat rendah, ya, bahkan kalau kita perhatikan di sini, ya, nilainya itu boleh jadi di bawah 50 mm di bulan tersebut, ya. Sementara gambar yang ketiga ini adalah anomali curah hujan bulanan, di mana kita dapat melihat, ya, kondisi kering, ya, dengan sifat hujan jauh di bawah normal, ya, sementara ada kondisi basah, ya, dengan sifat hujan di atas normal, ya. dan jika kita overlay dengan data katakalah banjir, boleh jadi, ya, ketika puncak-puncak hujan ini, ya, itu terkait dengan musibah banjir yang terjadi di kota Semarang, atau ketika mengalami musibah kekeringan, katakalah, kita overlay dengan data kekeringan, ya, itu boleh jadi puncak-puncak musim kering ini mengakibatkan polisi kering, ya, di kota Semarang. Nah, itu. Banyak, ya, yang dapat kita lakukan dari data ini, jika kita overlay lagi dengan data siklus iklim seperti El Nino, katalah, Laninya, boleh jadi, ya, pada siklus-siklus iklim tertentu seperti El Nino, ya, atau Laninya, ya, itu berdampak terhadap pengurangan dan peningkatan jumlah curah hujan di kota Semarang, karena mereka itu memiliki pengaruh signifikan, ya, terhadap Enso, ya, dalam hal ini apakah itu El Nino atau Laninya, ya, dan ketika siklus air, jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang tepat, ya, itu dapat mengakibatkan musibah banjir, longsor, ya, dan jika dan juga jika pada musim kering, ya, itu jika pengelolaan wilayah tersebut tidak baik, atau kurang terorganisir, atau kurang terkoordinasi dengan baik, ya, akan menyebabkan musibah kekeringan, ya, nah, ini. Jadi, kita juga dapat memperoleh informasi curah hujan di zona iklim lokal, seperti, seperti katakanlah di Maluku, ya, Ternate, ya, Kepulauan Banda, itu mewakili zona iklim lokal, ya, dan tentu saja kita membutuhkan informasi biografis terlebih dahulu yang menjadi input di halaman web Climate Explorer, ya, kemudian kita klik make time series, dan kita peroleh informasi curah hujan bulanan serta anomalinya, anomali curah hujan bulanan, ya, dari tahun 98 hingga 2020, serta informasi klimatologis curah hujan selama 22 tahun, ya, dan ini menjadi album curah hujan, ya, yang digunakan untuk pengembangan zona agro-klimatologi, atau untuk pembangunan sarana pengairan, ya, infrastruktur air untuk mengatasi musibah kering, ya, jika terjadi atau jika kita memiliki curah hujan yang sedikit pada musim kering, ya, namun ketika musim hujan kita memiliki air yang banyak dan ini harus kita manfaatkan, ingat, ya, kalau hujan itu adalah membawa berkah dengan manajemen yang baik kita dapat, ya, tetap meningkatkan produktivitas apakah itu pertanian, apakah itu perkebunan, ya, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya air ini dengan baik, ya, lewat tata kelola yang juga baik, ya, nah, saya pikir demikian saja, ya, jadi untuk wilayah-wilayah lain Indonesia dapat dicoba dengan meng-input posisi geografis di wilayah tersebut, ya, dalam hal ini kadang-kadang untuk tipe iklim ekwatorial juga, namun di wilayah Papua, Jayapura, katakala, cukup input informasi geografisnya, ya, posisi geografisnya lintang dan bujur, kemudian make time series, ya, dan kita peroleh gambar time series, ya, curah hujan bulanan dan anomali di wilayah tersebut, katakala, di Jayapura, serta kondisi klimatologis curah hujan, ya, selama 22 tahun di Jayapura untuk mewakili tipe iklim ekwatorial di Papua, ya, atau di Kalimantan, Pontianak, Samarinda, Benjarmasin, ya, cukup input posisi geografis di halaman web Climate Explorer, ya, dengan memanfaatkan data curah hujan C-MOR, ya, dengan resolusi spasial 0,25 derjat yang sudah cukup baik, ya, dalam merepresentasikan kondisi iklim dalam hal curah hujan di wilayah tersebut, ya, demikian halnya beberapa wilayah lainnya di Sulawesi juga digunakan cara yang sama, jadi, yang kita butuhkan adalah informasi tentang dan bujur wilayah tersebut, ya, nah, saya pikir demikian saja kuliah kita kali ini, ya, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati